Kali ini, gue akan bahas pelajaran penting dari para presiden Indonesia buat dua golongan pria. Pelajaran penting buat lo yang masih usia belasan dan 20-an, plus buat lo yang masuk usia 30-an. Pertama, buat cowok yang masih sekolah, masih kuliah, masih usia belasan dan 20-an. Perhatikan fenomena ini, bro. Soekarno lahir di Jawa Timur, kuliah di Bandung, jadi presiden di Jakarta. Soeharto lahir di Bantul, Jogja, bertugas militer keliling Indonesia, mulai dari mengatasi pemberontakan di Sulawesi sampai di Irian Barang. Habibie, lahir di Sulawesi, kuliah di ITP Bandung, lanjut ke Jerman, habis itu kembali ke Jakarta. Begitu juga dengan Gus Dur yang lahir di Jombang, lanjut kuliah di Mesir dan Irak, sebelum kembali lagi ke Indonesia, gue jadi salah satu tokoh paling bersejarah di NU. Pola yang sama juga bisa kita lihat dari presiden-presiden lainnya, bro. Pelajarannya apa? Merantaulah, bro. Sekali lagi, merantaulah. Terutama buat lo yang masih muda, masih usia belasan atau 20-an. Persiapkan diri lo untuk merantau meninggalkan tanah kampung halaman, ke tanah asing buat berjuang, menutup ilmu, cari nafkah, dan membentuk karakter. Merantaulah, kalau ada kesempatan. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Karena berada di tanah rantau, bisa membentuk, menguji, dan mengkondisikan diri kita buat jadi cowok yang lebih kuat. Biar wawasan dulu lebih luas, biar nggak sekedar cuma jadi jago kandang. Lihat aja, contoh presiden-presiden Indonesia. Mereka bisa jadi hebat, bisa dapat banyak koneksi, bisa ngerti berbagai kebijaksanaan hidup. Salah satunya adalah karena mereka merantau, bro. Kalau masih takut merantau, coba ngobrol sama orang yang udah pernah dan dengarkan kisah keberhasilan mereka. Kalau belum dikasih izin orang tua buat merantau, yakinkan mereka pelan-pelan. Yang penting, bulatkan niat buat merantau dari sekarang. Pelajaran kedua, buat cowok yang ada di usia 30-an tahun. Perhatikan fakta ini. Soekarno jadi presiden di usia 44 tahun. Soeharto jadi presiden di usia 46 tahun. Gustur jadi presiden di usia 59 tahun. SBY jadi presiden di usia 55 tahun. Jokowi jadi presiden di usia 53 tahun. Habibie jadi presiden di usia 62 tahun. Paham ya? Artinya, kalau lo sekarang masih di usia 30-an bahkan 40-an tahun, jangan sampai lo merasa tua, merasa lemah, merasa udah gak bisa ngapa-ngapain. Di usia 30-an, lo justru harus mempersiapkan diri untuk mencapai puncak usia emas. Usia matangnya pria dewasa dari segi kebijaksanaan. Di akhir, usia 40-an sampai 50-an. Usia di mana pria dianggap udah cukup bijaksana, berpengalaman buat memimpin negara. Siapkan fisik mental kebijaksanaan lo di usia 30-an, bro. Jangan berhenti olahraga, jangan berhenti belajar, jangan berhenti meningkatkan kualitas diri lo. Jadi nanti masuk usia 50-an, lo bisa jadi panutan buat banyak orang, bisa jadi sosok yang dianggap bijaksana dan adil, dan bisa kasih inspirasi buat para pemuda Indonesia. Kesimpulannya, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari para presiden kita, bro. Buat yang usia 10-an dan 20-an, jangan ragu untuk menantau ke tanah asing, biar lo jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sukses. Buat yang ada di usia 30-an, jangan ngerasa tua dan lemah. Siapkan diri lo untuk jadi pemimpin sejati di usia 50-an. Jalan hidup lo masih panjang, bro. Masih banyak yang bisa terjadi. Share di kolom komentar ya, bro. Siapa presiden Indonesia favorit lo, dan apa yang bikin lo kagum sama dia. Salam heavy human. Semangat, bro.